Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan pada kesempatan kali ini Tim Jejak Langkah Mendapatkan sebuah momen yang Sangat luar biasa dimana Jaman sekarang itu Sudah langkah yang namanya amanah Dimana sebuah pesan Terkadang seperti saya Pada kesempatan hari ini Sudah kadang sebagai Anak miliknya itu Melaksanakan amanah atau menjalankan amanah Sudah langkah Yang menarik kali ini Salah satu dokter di rumah sakit Akademis Kota Mangkasar Uniknya disini salah satu kendaraan Yang kami di pelataran partiran rumah sakit Itu melihat ada kendaraan yang Sepintas Kayaknya usianya kurang lebih Di atas 5 tahun lah Nah sepintas saya bertanya kok ada dokter Yang dimana notabene seorang dokter Adalah sebuah profesi yang Tentu masyarakat tahulah Kok ada mobil seperti ini cukup tidak Mau maaf Seperti tidak terawat Mungkin dokter kok Harusnya ganti-ganti mobil Tapi disini memang menggunakan parkiran Rumah sakitnya kekal ini Ada yang unik dari seorang dokter Febri yang di Kota Mangkasar ini Di rumah sakit akademis itu Ternyata mobil ini memiliki Story atau sejarah yang cukup berkesan Dan menjadikan pelajaran bagi kita semua Saya pribadi dan para penonton Ternyata mobil itu Memang maaf buat saya Beliau tidak ganti Mungkin karena di depan kita Sudah ada dokter langsung Kita akan mendengarkan Atau sih Membuat dokter menjalankan amanah itu Sampai hari ini belum bisa mengganti mobil itu Mungkin langsung saja dok Terima kasih Mobil saya itu Nissan Evalia Jadi waktu jalan covid dulu Saya sudah berjalan balik Sebelum jalan covid Saya sudah berjalan balik ke mobil Terus terakhir Saya mengantar ibu saya Ogname Karena Kesehatannya Ternyata diperiksa Ternyata covid Dalam perjalanan itu Ibu saya berjalan balik Bola balik Kamu jangan beli Jangan jual ini mobil Kalau perlu Beli mobil Lebih bagus Karena ini mobil Ada kenangannya Mulai kamu Jamanmu susah Mulai dari naik motor Sampai Dikejar leasing Semua ada Sampai kamu Nantar mamamu Saya gak tau kalau kalimat itu Kalimat terakhir dari mamaku Sebelum saya Kalaul maupun Juga Masih sempat bilang Jangan jual itu mobil Kalau perlu Beli mobil baru Tapi sekali-sekali Jangan menjual Akhirnya meninggal di covid Ya memang Kadar Allah Memang Allah Memanggilnya Saya tetap mempertahankan Mobil itu Bagaimanapun Bentuknya Barangkali Saya akan Memperbaiki Cetnya Tapi saya tidak akan menjual Tidak akan menjual Apapun bentuknya Mau dihina Mau dijeleng-jelengin saya Mau dihuleng Seorang biskin Dan itu amanah Itu amanah Satu dan dua Itu aja Ya semakin menarik Menarik Benarik Benarik Bahwa amanah itu Memang Penting Sebagai generasi milenier Seperti kayak saya ini Mungkin ada pesan Buat dokter Buat kami Anak muda Di luar sana Bahwa Sebuah kisah Kasih Seorang anak Ke ibu itu Patut kita Jalankan Sekalipun Mungkin hanya Sebatas pesannya Artinya Mungkin pesan-pesan Buat teman-teman Di luar sana Cintailah Dua orang tua Sekalipun Beliau sudah tidak ada Dan ketika masih ada Kita harus bersyukur Pertama Yang masih punya ibu Tolong jangan Sias-siakan Ibu anda Biar bagaimanapun Ibu itu Kalimatnya itu Sampai Kelangit ketujuh Kalau berdoa Kalau di Islam Di tengah malam Dibandingkan Seorang bapak Maka dia bilang Kelapak kaki Surga Di kelapak kaki ibu Jadi Dan sekali-sekali Melawan kata ibu Ibumu sudah tua Tolong dirawat Tolong dirawat Saya Menuntun ibuku Sampai Sekaratur Maaf Saya sempatkan Salamat Nabi Di tangan saya Ibu saya meninggal Jadi Itu aja Terus yang kedua Amanah Amanah Terutama ibu Itu jangan Sekali-sekali Kita putuskan Karena Ini Ini kisah nyata Ini Pernah Saya mau ngetes Tiga kali Mobil ini Saya jual Mau saya jual Nah berapa Itu karena apa Saya mau coba Ini benar gak Ini omongan Ternyata benar Jadi Setelah tiga kali Kecelakaan Apapun Bentuknya Saya tidak akan Rubah Atau enggak Palingan saja Tapi Saya tidak akan Jual Itu amanah Jadi Tetap Hidup dengan Apa adanya Untuk milenial Jangan terlalu Dipaksakan hidup Jangan terlalu Dipaksakan hidup Harus kelihatan Mewah Mobil mewah Waw Waw Udah Orang gak akan Lihat itu Sebenarnya Tapi Otak Anda Kalau pikiran Itu hanya So simple Jadi yang lain Terima kasih banyak Atas Saran Dan Motivasi Seorang dokter Di Kota Makassar Saya sebagai Anak muda Dokter Haru juga Mendengar Kisah Perjalanan Sejarah Yang Dio Montarkan Tadi Terima kasih Telah melonton Video ini Jangan lupa Like Dan subscribe Salam Lagi Terpada Salam Terima kasih